Mertua Ria Ricis belak-belakan salahkan Tauku Rian tak bisa selesaikan masalah. Sidang perceraian Ria Ricis dan Tauku Rian masih terus bergulir di pengadilan agama, Pak, Jakarta Selatan. Kali ini ayat Tauku Rian, Tauku Rustam Effendi angkat bicara perihal kasus perceraian anaknya tersebut. Ditemui saat menjadi saksi kasus perceraian Tauku Rian, Tauku Rustam Effendi secara belak-belakan menyalahkan sang putra dalam perceraiannya dengan Ria Ricis. Tauku Rustam menyebut Tauku Rian tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan sang istri. Terlebih menurutnya, Tauku Rian memiliki andil besar sebagai kepala rumah tangga. Salah satu permasalahan yang digarisbawahi Tauku Rustam adalah soal sikap putranya terhadap Ria Ricis. Rustam mengaku, menantunya itu sering berkeluh kesah padanya soal sikap Tauku Rian yang cuek. Mendengar laporan dari Ricis, ayat Tauku Rian langsung menelpon anaknya tersebut. Menurut Tauku Rustam, Rian saat itu sedang menemani klien-kliennya yang memberinya pekerjaan. Namun demikian ia tetap meminta sang anak untuk meminta maaf kepada istrinya.